langkah pertama disini saya siapkan 4 biji pisang raja yang sudah kematangan lalu kita lumatkan sampai dia benar-benar halus jika sudah halus kita sisihkan lalu kita siapkan gula pasir dan 2 putih telur lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi jika sudah berwarna putih-pucat seperti ini siap kita masukkan tepung terigu sebanyak 15 sendok makan baking powder baking soda lalu kita ayak dan mixer dengan kecepatan rendah jika sudah tercampur merata seperti ini kita masukkan pisang yang telah kita haluskan tadi mixer kembali dengan kecepatan sedang lalu kita masukkan margarin cair yang telah kita lelehkan disini saya mau aduk balik menggunakan spatula agar matangnya merata lalu kita cetak ke dalam cetakan seperti ini kita tutup dulu setelah setengah matang kita kasih topping disini aku pakai kurma kalian juga boleh diganti dengan kismis lalu kita balik adonan jika sudah matang dan siap kita angkat dan siap kita angkat hasilnya kira-kira seperti ini ini tuh wangi banget cara bikinnya pun mudah rasanya enak jika mau dijual bisa kita masukkan ke dalam mika atau plastik oppe dijual dengan harga 2000an pastinya ini laku banget dan ini teksturnya empuk banget kita buka dulu nah matangnya sampai ke tengah-tengah ya bun pastinya ini enak banget empuk banget dijamin ketagihan jika kita menggunakan pisang raja ini seratnya terlihat banget dan ini makin cantik selamat mencoba jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih